bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim wa binastainu ala umur ibn yawadin wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak kepala BPDT pendidikan rahmat mulia yang saya hormati Bapak kepala SDT Tunggulan Kuningan yang saya hormati ketua pelaksanaan kegiatan in-house training teman-teman yang berbahagia beserta orang tua siswa hari ini untuk kegiatan season 2 di hari 2 in-house training bisa berjalan salam selamat menikmati kepada teman-teman yang berbahagia insyaallah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kepada keluarga sahabat dan kita selamat-umatnya yang disalukan selalu menjalankan sarannya sampai akhir jalan kegiatan yang berbahagia untuk acara yang pertama mari kita simak terlebih dahulu review kegiatan yang telah dilaksanakan di hari kabus 11 Juli 2019 kepada yang terhormat Bapak kepala SDT Tunggulan Kuningan dipersilakan di hari ketua ini yang pertama terima kasih kepada semuanya yang telah bisa hadir semoga kebaikan Taupa dan Ibu semua terima kasih terima kasih terima kasih muncul pertanyaan Bapak bisa memiliki kebelakuan apa Bapak mempunyai seperti pemikmat Tauwa sebelahnya masih di sebelahnya rekan Pak Kudar dengan Ibu kan bagus bahwa di abad Tauwa ini negatif yang terjadi adalah demoralisasi banyak manusia yang sebetulnya maaf moranya diperkenalkan yang bagus demhumanisasi menindisikan nilai-nilai manusia menit lagi dia menemukan sebuah konsep yang bernama Kuri-Kuri 2013 Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi berbara kabarnya sekolah 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 yang seorang mungkin terlalu menarik seorang yang seorang ini mereka kerja tak lupa wali murid awal komite setiap bulan peninggal yang seorang materi akan golongan yaitu adalah kegiatan dan agar sekolah dan merupakan salah satu ujub tolak berjalannya atau tujuannya sekolah di arah yang lebih maju jadi bapak dan panggilan spd waktu dan saya masih pengelolaan pendanaan sekolah yang pertama undang-undang nomor 20 tahun 23 kemudian pp nomor 19 tahun 2005 kemudian pp nomor 17 tahun 2010 pp nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan permainitas nomor 19 tahun 2007 dan yang terbaru adalah permainitas nomor 75 tahun 2016 pasal 10 semoga berbaik bagi kita semua semoga berbicara dari topik bagian wassalamualaikum warahmatullahi berbicara 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 berbicara